Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong, Sahidul Bahri, memastikan Tabalong mendapat tambahan kuota haji dari Kementerian Agama tahun ini. Total sebanyak 16 orang jemaah haji Tabalong akan kembali diperangkatkan dalam dua kloter. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Sahidul Bakri, saat melepas 112 jemaah haji kloter 13 asal Kabupaten Tabalong pada Rabu 14 Juni 2023 di Gedung Sarabagawa Tanjung. Sahidul menjelaskan 16 jemaah haji Tabalong yang masuk dalam kuota tambahan haji ini direncanakan masuk dalam kloter 17 dan 18 Embarkasi Banjarmasin. Sebanyak 4 jemaah haji masuk dalam kloter 17 yang dijadwalkan berangkat pada 22 Juni 2023 dan sebanyak 12 jemaah haji masuk dalam kloter 18 yang keberangkatannya masih dijadwalkan. Masih belum kita bisa berangkatkan maksudnya jemaah tambahan, yakni ada kloter 13 itu berjumlah 4 orang dan kloter 18 itu berjumlah 12 orang. Sahidul menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama terkait kepastian kloter dan jadwal keberangkatan jemaah haji tambahan ini dan diperkirakan dalam 2 hari ke depan keputusan tersebut sudah diterima. Diketahui sebelumnya Tabalong mendapat alokasi kuota tambahan haji tahun 2023 sebanyak 35 jemaah. Namun hingga batas akhir konfirmasi hanya 16 jemaah haji yang menyatakan siap untuk berangkat tahun ini. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan.